Imbas membunuh empat pejuang Hezbollah, jadi pasukan pertahanan Israel harus rela terlantar. Pasoknya, sembilan pangkalan militer IDF yang dipakai untuk berlindung dibombardir oleh Hezbollah. Dalam operasi balasannya, Hezbollah menembakkan ratusan roket hingga sembilan pangkalan militer Israel terbakar dan runtuh tak bersisa. Dilansir dari Pars Today, Hezbollah meluncurkan serangan balasan lebih dari 150 roket dalam 24 jam. Dalam operasi yang dilakukan oleh Hezbollah pada Rabu 12 Juni 2024 itu, pihaknya mengaku telah menembakkan lebih dari 150 roket ke posisi Israel. Setidaknya, sembilan pangkalan militer Israel pun hancur tersambar peledak Hezbollah tersebut. Termasuk pula, markas unit kontrol udara dan pengendalian operasi udara Israel di utara pangkalan militer Meron dan sejumlah pangkalan militer lainnya dengan rudal. Akibat insiden tersebut, pasukan perang Israel kini terlantar tanpa markas untuk berlindung dari serangan. Israel juga diklaim mengalami kerugian besar impas serangan balasan Hezbollah tersebut. Sementara itu juga disebutkan bahwa industri pertahanan Israel dan Iron Dome disebut-sebut menjadi bidikan prioritas kelompok Hezbollah Lebanon. Hezbollah disebut akan menggunakan ratusan rudal presisi hingga kawanan drone kamikase untuk melakukan penyerangan itu. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!